Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Ananda Iqbal Purnama Kelas PPKH 2B Nirem 04.03.19.397 akan membahas tentang komunikasi interpersonal Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antar personal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun non-verbal Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan bagaimana bahasa tubuh yang digunakan dan apa ekspresi wajah yang diberikan Pengertian komunikasi Komunikasi interpersonal dapat dipandang sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan interpersonal Proses yang menggunakan pesan-pesan dan dua orang dalam sebuah sistem yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar Disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih baik secara verbal maupun non-verbal Dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna kesamaan makna komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber Short yakni membentuk dan mengirimkan pesan dan juga berperan sebagai penerima receiver yakni menerima pesan Contoh komunikasi interpersonal Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal Dalam komunikasi interpersonal setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi 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 sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia Komunikasi manusia dapat mengasperiasikan gagasan perasaan harapan dan kesan kepada sesama serta memahami gagasan perasaan dan kesan orang lain Dengan kata lain dalam komunikasi tetap muka kita mengirim dan menerima pesan melalui lima pasca indera yang kita miliki Kita menegosiasikan makna yang kita peroleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal dan pesan non-verbal Sifat komunikasi interpersonal Komunikasi interpersonal memiliki berapa sifat Yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung Pada umumnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang Atau biasa disebut juga dengan komunikasi di adik milik Misalnya komunikasi antara seorang anak dan ayah dan lain-lain Komunikasi interpersonal juga merupakan Juga merujuk pada komunikasi dalam kelompok kecil Seperti misalnya keluarga Walau dalam keluarga komunikasi berlangsung dalam bentuk komunikasi di adik Seperti ibu kepada anak Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh